Halo assalamualaikum selamat datang di neednote channel tempatnya berbagi tutorial dan informasi nah di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagi bapak ibu admin prodi atau dari operator rollnakes untuk melakukan registrasi online uji kompetensi khususnya D3 keperawatan nah jadi silahkan bapak ibu login menggunakan akun masing-masing setelah berhasil login klik di bagian pendaftaran online kemudian klik registrasi online nah jika registrasi online uji kompetensi itu sedang dibuka maka tampilannya seperti ini jadi kita diminta untuk input kuota pendaftaran masukkan kuota maksimal untuk pendaftaran pada prodi anda nah jadi disini kita input kuota maksimal jadi kalau misalnya nanti kita melebihi dari kuota maksimal yang kita input itu kita harus melakukan pembukaan dengan membuat surat pernyataan yang dikirim ke helpdesk dari ukanaka skandikbud jadi disini saya input 10 kemudian kita simpan kuota pendaftaran prodi anda pada prodi ini adalah 10 jadi ini adalah kuota maksimal yang saya input jadi jika saya melebihi dari 10 ini maka nanti wajib melakukan surat pernyataan jadi nanti sebisa mungkin memang yang kita input di kuota pendaftaran itu adalah kuota maksimal dari pendaftaran uji kompetensi nah disini juga ada surat penutupan pendaftaran pdf nah ini nanti kita gunakan ketika kita akan menutup pendaftaran jadi tampilannya seperti ini setelah kita berhasil input kuota pendaftaran nah disini NIM kita input NIM yang akan kita daftarkan nah disini salah satu contohnya disini jadi saya sudah menyiapkan ada beberapa mahasiswa untuk melakukan registrasi nah disini oke Bapak Ibu jadi kalau misalnya mahasiswa tersebut atau alumni dari kita tidak eligible maka nanti disini akan ada keterangan ada keterangan kenapa gagal input nah disini berhasil di input kemudian kita lengkapi alamat email nah disini saya sudah menyiapkannya ya Bapak Ibu jadi biasanya saya untuk mempermudah pekerjaan saya sudah mempunyai data jadi mereka sudah input melalui link bit.ly jadi saya tinggal copy paste saja data-data dari mahasiswa atau alumni yang akan kita daftarkan nah ini kita input lihat kejamatan kita input kejamatan Wihalim jaga bahaya dua nah jadi disini nanti Bapak Ibu disini sudah sinkron melalui PDDICTI kalau belum silakan Bapak Ibu lengkapi terlebih dahulu jenis ujian ini ujian kemudian kita input foto nah ini tadi atas nama Fitriyawati untuk foto itu maksimal 5-12 kilobyte kemudian kita checklist paket ujian nah nanti merupakan retaker keberapa ini biasanya saya dapat data juga dari mereka jadi kalau kita lupa kita bisa input disini jadi kalau per staker kita pilihnya retaker 0 atau kosong kalau sudah retaker kedua pilihnya disini kemudian pilih tujuan kota gendar Lampung ini Bapak Ibu checklist jika ada permintaan perbaruan data jika tidak tidak perlu di checklist ya Bapak Ibu ya kemudian kita pilih kita klik save nah ini adalah mahasiswa yang berhasil kita input tadi jadi nanti akan tampil di bagian sini kemudian Bapak Ibu lanjutkan sampai dengan kuota maksimal tadi atau kurang dari kuota maksimal tidak masalah ya Bapak Ibu ya kemudian kita baru lakukan penutupan pendaftaran nah disini nah disini kan tadi sudah input satu orang jadi kita download surat pernyataan ini setelah kita selesai dan yakin sudah fix bahwa jumlah dari pendaftaran itu selesai kita input nah setelah selesai kemudian ditanda tangani oleh kapro di dana pimpinan scan ulang kemudian kita pilih file ini hanya dalam bentuk pdf maksimal file size-nya 5 MB kemudian checklist di bagian sini baru kita klik tutup pendaftaran jadi nanti kalau sudah melakukan tutup pendaftaran kita tidak bisa lagi input NIM atau penambahan untuk melakukan registrasi uji kompetensi ini oke Bapak Ibu semoga informasi ini atau tutorialnya bermanfaat jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jadi Bapak Ibu yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah video ini oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh